Iya Pak Michael. Baik Pak, saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak tenang aja. Bapak percayakan semuanya pada saya. Baik Pak. Apa Budi? Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Budi. Silahkan duduk. Ada apa Bu Dika? Barusan ini Pak Michael telpon saya. Dan beliau bilang bahwa besok itu akan ada tamu penting. Salah satu pemegang saham yang akan datang ke sekolah kita. Wah, istimewa sekali Bu. Terus hubungannya sama saya apa Bu? Pak Budi ini gimana sih? Saya ini butuh bantuan Pak Budi. Tamu istimewa kita itu adalah keturunan keraton Pak. Namanya Gusti Kanjeng Ratu Sriwedari. Jadi Pak Budi tolong siapkan tiga pasang murid yang akan mengenakan pakaian adat Jawa. Dan besok saya akan panggil orang makeup sekaligus ahli kepribadian. Baik Bu Dika. Kalau begitu saya siapkan tiga murid perempuan. Angelina, Tingling, dan juga Pak... Saya. Satunya lagi saya. Tapi saya. Baik Bu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan kedatangan tamu istimewa. Dan Ibu Rika meminta kalian untuk berpartisipasi dalam menyambut tamu istimewa itu. Dengan menggunakan pakaian khas Jawa. Karena tamu istimewa ini adalah putri keturunan asli dari keraton. Pak Budi ya. Lingling bisa menyediakan busana dari daya lah mana saja. Tinggal tulis ke gulanya. Besok pasti tersedia. Tidak perlu, Lingling. Terima kasih. Karena Bu Rika sudah menyediakan. Besok kamu dan Angelina. Kalian menggunakan busana khas dari Jawa. Dan untuk laki-laki, Tyson, Carlos, dan juga saya. Pak Budi, kenapa saya tidak? Maaf, Lusus Palak. Bu Rika sudah mengajukan diri. Jadi saya hanya butuh dua orang lagi. Maaf ya. Ya, Li. Pak Budi, apakah saya boleh tensor ala Korea? Tidak, tidak, tidak. Tidak usah, Li. Terima kasih. Terima kasih, Li. Pak Budi. Ya. Apa boleh saya bermain samurai? Kau taruh, kau taruh. Tidak perlu. Kita melakukan penyambutan formal. Bukan pentasenik. Pak Budi. Abas, apa lagi? Kamu tidak jelas. Kita melakukan penyambutan formal. Bukan pentasenik. Sudah mengerti? Pak Budi, saya mau ke kamar mandi. Terus saya kulas. Kulas, Kamu. Masuk. Ini, Bu, pesanannya. Bu, bukan Tini. Sepertinya saya sedang tidak ingin makan malam ya. Karena besok itu saya kedatangan tamu dari keraton. Dan saya harus pakai kebaya. Tamu dari keraton, Bu? Siapa, Bu? Saya boleh nembang nggak, Bu? Sekali aja. Yang ingka wang on the linka. Boleh. Tika, nggak boleh nembang. Saya bilangnya ya boleh. Bukan nggak boleh. Bener, Bu. Ah, makasih ya, Bu. Akhirnya saya boleh nembang juga. Tapi dengan satu syarat ya. Harus pakai kebaya. Ya, Ibu. Kebaya saya kan di kampung semua. Kan? Nggak bisa nembang lagi. Udah, Bu, kan Tini. Tenang aja. Besok saya bawakan kebaya. Ya. Udah, bawa lagi. Ah, bukan Tini. Ya, tuh kan Ibu. Ibu berubah pikiran ya. Saya nggak boleh nembang ya, Bu. Bukan itu. Sotonya taruh di sini. Snek dan yang lain-lainnya bawa pulang. Tapi boleh nembang, Bu? Boleh. Iya, 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 Bu. Termisi, Bu. Iya. Bu, kan Tini. Sepertinya es jeruknya menarik juga. Tidak. Tidak, Bu. Termisi ya, Bu, ya. Bu, kan Tini. Jangan lupa tutup pintu. Ah, minggu depan ya. Minggu depan Eke bisa, Cien. Don't worry. Iya. Ih, tenang aja. Nanti kita double date, loh. Ih, gini-gini Eke masih doyan lekong. Iya, emangnya saya kok. Situ kali ya. Ya, seteralah ya. Sampai ketemu nanti ya. You see you, bye-bye. Eh, Titi DJ. Petalo. Orang itu siapa? Oh, omong apa dia? Saya juga tidak tahu. Seperti bahasa Pranet Rain. Pak Udi tidak pernah ajar kita. Halo, Jun. Eh, Akika mau pesen makarena dong? Oh. Mau pesen apose. Disindang adin naspro goreng. Uh, adin minangan macem-macem. Kantin kelas internasional. Endes, endes. Enggong meho. Aduh, seneng deh. Oh iya, Akika lapangan bola nih. Pengen makarena. Eh, Akika mau pesen naspro goreng. Sama, eh, es teh manis. Sasta. Posting. Bisa di ngomong apaan sih? Kilingan. Lapangan bola. Pak Gada di Mahari. Yang ayo tahu cuman. Rempong, Tim. Heh, rempong, rempong. Yaitu, rem to the pong. Rempong. Rempong. Rempong.